selamat menikmati adalah kaum majusi syiah doang hanya mereka yang berani gambar ini seorang pemuda dengan pakaian yang menampakkan bagian dada atas dengan senyuman centil dan bunga melati terjepit di telinga gambar inilah yang diklaim orang-orang syiah sebagai gambarnya nabi muhammad s.a.w. waktu masih muda dan orang-orang syiah banyak menyimpan gambarnya ini salah satu foto yang menunjukkan pembesar-pembesar syiah di negeri kita juga banyak yang menyimpan gambar ini yang dianggap sebagai foto nabi muhammad s.a.w. ketika masih muda pertanyaannya siapa orang yang ada di gambar itu dan siapa yang membuatnya gambar ini sebenarnya dibuat di iran gambar yang tersebar saat ini itu dibuat di iran awal mula penyebarannya adalah dari negara iran pada tahun 90an negara iran atas izin para pendeta syiah di sana kemudian mereka menerbitkan gambar ini dan dijual di tempat-tempat umum untuk dibeli oleh orang-orang syiah karena orang-orang syiah sangat patuh dengan pendeta-pendeta dengan ulama-ulama mereka maka gambar-gambar ini pun laris manis di pasaran dibeli oleh orang-orang syiah dan akhirnya menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi orang-orang syiah dan juga pendeta-pendeta syiah atas bisnis itu jadi sebetulnya siapakah orang yang ada di gambar itu jadi pada tahun 2004 terungkap bahwa foto itu memang bukan foto nabi muhammad s.a.w. karena foto itu sebetulnya adalah foto seorang pemuda arab yang diambil pada tahun 1914 yang ternyata diambil oleh dua seniman asal Jerman yaitu bernama rudolf franz lennhart dan ernest henrik lendok 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 apa lendok ini apa ledok ya pokoknya itulah bacaannya ini bahasa Jerman memang agak sulit gitu kan nah dua orang ini adalah keluarga negara Jerman namun pernah tinggal di Tunisia dan diduga dari sanalah awal lukisan itu bermula yaitu ketika lennhart mengambil gambar pemuda lokal yang mirip dengan agak-agak banji gitu berpenampilan tampan namun agak sedikit feminis ketika sebelum pecah perang dunia lukisan ini pernah dimuat dalam majalah nasional geografik pada bulan Januari tahun 1914 dalam gambar itu ada keterangan bahwa pemuda itu berasal dari Afrika dan judul gambar itu adalah seorang pemuda arab dengan sekuntum bunga gak tau ya Tunisia itu oleh mereka orang-orang Eropa Jerman masih dianggap sebagai orang Arab itu Tunisia maka disitu dikasih judul seorang pemuda arab padahal Tunisia itu kan masuknya Afrika gitu kan bukan masuk Jazira Arab nah gambar ini sebetulnya pernah dilupakan karena memang itu hanya gambar biasa sebuah foto biasa yang dibuat di dalam sebuah majalah nasional geografik ya seperti gambar umumnya dilupakan begitu saja hingga entah bagaimana caranya kemudian gambar ini tiba-tiba bisa muncul kembali di tanah Iran di negerinya orang-orang syiah pada tahun 90-an dengan narasi yang berbeda dan juga dengan judul yang berbeda dengan banyak modifikasi kemudian mereka memodifikasi dan merubah sedikit kemudian diberikan judul itu adalah wajah Rasulullah S.A.W. masih muda ya meskipun sudah dimodifikasi selama foto aslinya masih ada kita tetap akan menemukan dari mana asal-usul fotonya dan ternyata foto itu adalah foto seorang banji pemuda Arab yang agak feminis yang kemudian diambil oleh dua ilmuwan Jerman dua seniman Jerman dan itu kemudian dianggap sebagai sebuah lukisan mahakarya mereka dan pernah diterbitkan di nasional geografik tapi kemudian oleh orang-orang syiah diambil sebagai model yang dijadikan sebagai wajah Rasulullah S.A.W. kemudian disimpan oleh mereka dibuja-buja dibuji-buji sebagai Nabi Muhammad S.A.W. ketika muda mereka ini orang-orang yang sudah melampaui batas semoga Allah S.A.W. menghancurkan mereka dunia dan akhirat kalau mereka tidak mau bertobat Allah S.A.W.